hai 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 with me again fakri HP motor vlog Hai sekarang jam berapa nih bunga pake jam anjir lada dah Hai sekarang jam 10 lebih 59 menit hari Jumat nah ini gua lagi nyari-nyari ya enggak sih gue mau kampus gua mau bimbingan tugas akhir dan mau Jumatan juga Hai tapi kali ini gua nggak sendirian gua ditemenin sama salah satu artis ibu kota lagi yang datang ke Surabaya emas ini apa artis ini terkenal dengan slogan blueband-nya blueband nah udah gimana anjing enggak ada Hai tadi diisi bensin sekarang ngilang ke WC atau komandiri kayaknya KTM nah jadi hari ini ini akan bisa tahu siapa yang nemenin gua yaitu Alfa Q Alpaki Alpa kucing meong Alpaki kucing Alpameong Alpamel banyak banget sebutannya Hai Nah tuh orangnya kalau kalian jatuh helmnya Hai helm KJT tas helmnya Fendi INK konsistensi jarak katanya konsistensi ini rencananya gua mau kampus jadi saat gua bimbingan bakal ada teman-teman mototokur Surabaya yang bakal menemani Alpaki sebentar Alpake dulu selama gua bimbingan nanti kita bakal ketemuan lagi setelah Jumat ini orangnya Wah, 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 wah Wah, 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 wah Wah, ini dia vulkan, mantap kaya Tuh Bangsat Kangsat Cusuit anjing Aku ga lagi ngeresam lagi akhirnya Apa? Anjing bisa muter bang set Muter anjir Tapi menarik perhatian Buktinya lo ngeliat kan? Ya Kukum 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 selamat menikmati aduh capek lu 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 ya gue mau kagak gue nyapa tadi mbak gitu ah apa iya rumah jumatan cu jumatan jumatan udah setengah 12 anjing udah sempet bimbingan gue berangsek apa ya cobain ntar deh abis jumatan gue baku dosen lagi deh abis jumatan bacot hehehe weh ya miring miring bro merasaiya merasaiya halo guys balik lagi paket HP motovlog ini tadi ini kita udah lagi di daerah ITS kampus gue gue tadi abis bimbingan dan ternyata desainnya gak ada jadi kita abis ngurang-ngurang bentar sekarang kita mau makan siang di bbqw tangan ada kevin jonathan ada yoshi motovlog ade ada sun motovlog ada alpakyu tamu kita yang pagi pakai sonic motornya motornya sun motovlog dan subscribernya alpaky yuk berangkat sekarang kita ke bbqw tangan oh iya buat info aja nih ya alpaky di surabaya dari tanggal 14 Juli sampai dengan tanggal 16 Juli dan buat temen-temen yang bertanya-tanya dimanakah bang alpaky nginep yaitu di rumah gua dan yang nanya-nanya juga rumah gua dimana rumah gua adalah di daerah sekitaran Surabaya Cidoarjo nah ini ya opini pribadi gua sih kalau ada pertanyaan gua banyak terima komen yang nanya bang rumahnya di daerah mana itu mohon maaf enggak kalau gua jawab karena itu privasi gua kan karena itu rumah enggak cuma gua tinggal ada orang tua gua ada abang gua jadi privasi lah jangan disebar-sebarin lah kalau bisa jadi ya temen-temen tolong hargai privasi orang jadi ya ya gitu dan sekali lagi ini kita lagi mau makan siang makan siang surabaya motor vlog jam 2 lebih 28 menit jam setengah 3 dan kita rencana makan di salah satu kedai bebek anjing kedai yang cukup terkenal di Surabaya karena dimana dia khas ya bukan khas tapi ya enak aja yaitu bebek kayu tangan yang dimana dia tuh bebeknya ada pilihan ada yang goreng ada yang bakal dan yang menjadi primadonanya adalah bebek bakarnya itu dengan bumbunya yang khas enak banget kalian temen-temen yang mau ke Surabaya atau di Surabaya mungkin bisa mampir ke bebek-bebek tangan situ dan cobain deh rasa bebeknya kenapa ini Alpaki sekarang gua ajak ke bebek tangan bukannya ke Shinji seperti Lims Moto atau TJR karena Alpaki sendiri yang minta ke bebek kayu tangan karena dia emang udah pernah nyobain dan dia suka sama bebek kayu tangan jadi ya gapapa ayo kita ke bebek kayu tangan berhasil terus kan bosen buat temen-temen yang gak tau bebek kayu tangan di daerah mana dia ada di daerah Bratang jadi kalian kalau dari Semolowaru gampang kan jadi perbanas deh dari perbanas kalian lurus terus ke arah kebun bibit kan situ di lamu merah lamu merah besar ya kalau kiri itu ke monokromo kalau nanti kebun bibit nah kita lurus itu kan arah beratang nah kalau kalian tau bengkel eh sorry di Surabaya yang terkenal yaitu 3H itu 3H di kanan jalan kalian masih lurus lurus terus sampai ngelawatin jembatan kalian masih lurus lagi sampai nemuin belokan yang modelnya S gini kalian masih lurus mungkin sekitar 300 eh 200 sampai 300 meter di kiri jalan ya mungkin temen-temen yang mau nyoba bisa kesana dan rasakan nikmatnya bebek kayu tangan di Surabaya anjay bye